Intro Tribuners, sejumlah anggota Bremob berseragam lengkap mendatangi Baris Game Polis, Jakarta Selatan pada Sabtu 6 Agustus 2022. Pantauan Tribuners.com di lokasi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, sejumlah anggota Bremob tiba. Mereka terlihat menaiki kendaraan taktis lengkap dengan persenjataan. Meski begitu Tribuners, Mabel Spori tidak menjelaskan secara rinci terkait kedatangan anggota Bremob menggunakan pakaian dinas loreng lengkap dengan senjatanya itu. Kadif Humas Spori Irjenpol Dedi Prasetio belum dapat memastikan kedatangan sejumlah personel Bremob tersebut. Ia hanya menyebut saat ini masih menunggu perkembangan terbaru dari tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigi Prabowo soal penanganan kasusnya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigi Prabowo akhirnya menetapkan tersangka dalam kasus baku tembak yang menewaskan Brigadir J di rumah Irjen Verdi Sambo Kompleks Polri Durantiga, Jakarta Selatan. Ada pun tersangka yang ditetapkan oleh tim khusus Kapolri tidak lain adalah Barada E yang diduga sebagai pelaku penembakan Brigadir J. Ia ditetapkan Tribuners sebagai tersangka seusai penyidik melakukan gelar perkara. Andi menunturkan bahwa penetapan tersangka itu juga setelah penyidik memeriksa sedikitnya 42 orang sebagai saksi, selain itu penyidik juga melakukan penyitaan sejumlah barang bukti. Dalam kasus ini, Barada E disangkakan dengan pasal 338 KUHP, JO pasal 55 dan 56 KUHP. Antinya Tribuners Andi memastikan penyidikan kasus ini tidak akan berhenti sampai penetapan Barada E sebagai tersangka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!